Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi di Tengku Ridwan Channel Pada hari ini ada sesuatu yang menarik Ada salah satu sahabat saya lah bisa dibilang sahabat Dan usianya lebih muda dari saya jadi dia manggilnya abang DWA kemarin sekitaran habis asar ya habis asar DWA dia bilang bang bagaimana tanggapan abang mengenai peristiwa Bunuh diri seorang mahasiswi yang disebabkan oleh kekasihnya Yang berstatus pada saat itu yaitu seorang bribda polisi Jadi dia nanya macam mana tanggapan abang? Karena lagi heboh nih bangga tadi ya Jadi menurut saya sih itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat Perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi kalau menurut saya Tidak manusiawi kenapa bisa seperti itu? Karena kita menyebabkan orang lain depresi dan mengakhiri hidupnya Walaupun sebenarnya itu bunuh diri Tetapi sebab bunuh dirinya karena depresi yang disebabkan oleh Oknum polisi tersebut Nah ada juga saya baca di komentar netizen bilang Lagi-lagi polisi dia bang Nah ini saya kurang sepakat ya Kalau menurut saya itu hanyalah oknum Oknum polisi Nah kenapa saya bilang oknum polisi? Karena menurut saya Menurut saya Karena kan ditanya sama kawan itu Bang macam mana tanggapan abang? Jadi saya bilang Kalau menurut saya Tidak ada yang salah dengan polisi Polisi itu adalah sebuah lembaga Yang didirikan itu dengan tujuan yang mulia Jadi polisi itu adalah tujuan yang mulia Bahkan saya iri dengan kawan-kawan saya yang sudah masuk polisi Kenapa saya iri? Karena mereka melakukan suatu perbuatan yang baik Dan itu adalah pekerjaannya Jadi bisa dengan kata lain Polisi itu adalah orang-orang yang bekerja untuk berbuat baik Jadi berbuat baik itu adalah pekerjaan mereka Jadi jangan dibilang Itulah polisi Itu hanyalah oknum Karena polisi itu sebenarnya adalah sebuah lembaga yang mulia Karena pekerjaannya itu adalah berbuat baik Dan apabila ada yang tidak berbuat baik Karena itu adalah oknum Oknum yang keluar Daripada jalur yang sudah ditetapkan Maka dia pasti akan salah Menyalahi Bayangkanlah kawan-kawan Kita pergi kerja itu jam setengah delapan Jam delapan Mereka itu dari jam tujuh Itu sudah hadir Untuk memberikan kenyamanan berlalu lintas Kepada kita Coba bayangkan Jadi pekerjaan ataupun sebuah lembaga Yang dibentuk untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik Terus ada yang mengayomi masyarakat Mengayomi masyarakat Untuk membuat kenyamanan Di dalam beraktifitas sehari-hari Itulah mereka Jadi saya bilang sama kawan-kawan yang lewat polisi Waih beruntung bro Kalian berbuat baik dan mendapatkan apresiasi serta imbalan Dimana coba Begitu juga dengan hal-hal pemerintah yang lain Pemerintah juga dibuat, dibangun Untuk memakmurkan masyarakat Contoh Kementerian, pertanian misalnya Dia dibuat itu untuk menjamin Mengakomodir Ataupun memfasilitasi petani-petani sampai ke bawah Sehingga petani-petani ini mendapatkan edukasi Sehingga hasilnya bisa baik Diberi bantuan alat supaya mengoptimalisasi Daripada petani itu sendiri Jadi mereka ini adalah kumpulan-kumpulan orang-orang Yang pekerjaannya adalah perbuatan baik Dan mereka diberikan apresiasi serta imbalan Kalau menurut saya imbalannya gak seberapa Tapi luar biasa mereka berbuat baik Apabila mereka menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaganya Misalnya Pak polisi jadi polisi yang benar-benar polisi Mengayomi, meneladani, habis itu melindungi Setelah itu mereka itu juga ada mengedukasi Jadi bayangkan kawan-kawan Ada polisi yang benar-benar menjadi polisi Itu wow Berahlak mulia Jadi sebuah lembaga yang mulia Dan apabila ada yang keluar daripada itu Itu adalah oknum Jadi jangan disamakan antara oknum dan lembaganya Memang perlakuan oknum itu mencoreng Nama baik dari si lembaga Tetapi jangan disalahkan lembaganya Begitu juga Jadi saya bilang begini ke kawan itu Coba lihat ini komentarnya kan Terus saya ngobrol lah sama dia Ngobrol ya Ngalur kidul kalau kata orang Jambi Jadi saya bilang Ini karena polisi Coba seandainya di dalam negara kita Itu Islam misalnya minoritas Ataupun apa Ataupun adalah yang berkomentar Wah lihat tuh Orang Islam Kayak gitu kali perbuatannya Apakah Islamnya yang salah? Tidak Islamnya tidak salah Itu oknumnya Oknumnya yang melakukan seperti itu Saya tidak benci dengan orangnya Yang saya bahas itu bukan orangnya Bukan si oknum bribda ini Ataupun Almarhum mahasiswi ini Tapi yang saya bahas itu kisahnya Karena oknumnya tidak ada hak Tidak ada hak kita untuk menghakimi Masalah apa yang mereka perbuat Apa yang telah diperbuatnya Akan ditanggungnya di pengadilan Kenapa pengadilan itu adalah Sebuah lembaga yang memang bekerja di situ Bukan kita Jadi kalau saya ya Saya tidak ada hak untuk menghakimi perbuatan mereka Tetapi apa yang dibuatnya itu saya sangat-sangat tidak sepakat Bahkan saya mengutuk bahwasannya itu memang benar-benar tidak manusiawi Perbuatannya Tapi oknumnya itu saya tidak ada hak Kenapa setiap Pendosa Itu punya masa depan Jadi mungkin di saat ini dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat salah Bahkan sangat fatal Tetapi apabila dia bertobat Dia akan menjadi lebih baik Dan Kita tidak tahu gitu Jadi tidak ada hak kita Tetapi apa yang dilakukannya itu benar-benar tidak manusiawi Kalau menurut saya Perbuatannya ya Perbuatan yang dia lakukan Nah kenapa Kata sahabat tadi malam Kenapa bisa Bisa begitu Dia bilang kan Itu kan seorang polisi Dan dia juga Islam Gitu kan Apa Yang perempuan juga agamanya Islam Jadi kenapa mereka melakukan itu Kan sudah ada perdoman khusus Ataupun Kalau di dalam polisi itu ada namanya kode etik Apabila melanggar kode etik Terjadilah seperti sekarang Pemecatan Tanpa hormat ya Tidak hormat gitu Pemecatan tidak hormat Karena dia melanggar kode etik Bayangkan kalau di dalam Islam Dia ini kan sudah melanggar kode etik Sudah melanggar kode etik Dan apa hukumannya Wallahu'alam Karena dia sudah melanggar kode etik Janganlah kalian mendekati zina Sudah diingatkan Jangan mendekati zina Jadi zina itu Didekati aja Tidak boleh Kenapa Allah melarang Ya ini Ini salah satu buktinya Di dunia aja Kita dibuatnya susah Apalagi di akhirat Jadi bagi teman-teman Untuk Apa Mari kita introveksi diri Setiap larangan-larangan Yang dilarang oleh Allah Jelas ada konsekuensinya Di dunia aja kita sudah mengalami Kesusahan Apalagi di akhirat Karena kita melanggar Kenapa kita bisa melanggar Ya Karena Ada dentuman-dentuman bisikan Dentuman-dentuman bisikan Jadi Dan di sisi lain Manusia juga diberikan yang namanya syahwat Syahwat ini Dulu ada kejadian Di sahabat ya Umar bin Khattab Ditanyakan Ya Umar apakah engkau memiliki syahwat Umar bilang Iya aku punya Kata Umar Aku punya syahwat Terus sahabat bilang Kenapa engkau gak berdoa Untuk menghapuskan Allah menghapuskan syahwat dari dirimu Umar bilang Kalau aku minta Kepada Allah Untuk menghapuskan syahwat dari diriku Terus aku dapat apa Kata Umar Nah para sahabat yang nanya ini bingung Kok dapat apa Kan jelas ibadahnya mudah Karena gak ada syahwat kan Napsu itu gak ada Terus Umar bilang Iya Bagaimana aku bisa dapat apa-apa Kalau syahwat gak ada Jadi ketika Syahwat itu muncul Napsu itu muncul Kata Umar Dan aku Melawannya Ketika aku melawannya Maka itu adalah Sesuatu Pahala buatku Katanya Sesuatu hal Penyebab yang membuatku Semakin dekat sama Allah Jadi untuk apa dihapuskan syahwat dari diri kita Kata Umar Jadi Ini tadi Yang namanya Napsu syahwat itu Ada di dalam diri kita Cuman Apakah kita bisa Seperti Umar Yang dibilang Umar Dengan adanya syahwat ini Akan mendekatkan diri dia Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ketika syahwatnya muncul Dia lawan Dan dia makin dekat sama Allah Tapi kalau kita Syahwat muncul Kita ikuti Terjerumus lah kita Bagaimana dengan terjerumus Inilah Contoh kisahnya Sembriwet Benang kusut Benang kusut Gitu lah Nah Jadi Menurut saya 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 Interpeksi lah Dari diri saya sendiri Gitu kan Ada Dua hal sebenarnya Di dalam Diri kita nih Baik dan buruk Ketika kita melakukan Suatu yang buruk Sebenarnya hati kecil kita Sudah mengingatkan Lalu kita menepisnya Kenapa kita bisa menepisnya Karena Lampunya kecil Lampunya kecil Tapi kalau lampunya besar Yang mengingatkan itu Takut kita Gak berani kita Bagaimana untuk membesarkannya Itulah iman Dan bagaimana itu iman Gitu kan Nah Kalau cerita tentang iman Mungkin sahabat-sahabat itu Jauh lebih paham Daripada saya Kalau saya Ya bayangkanlah Gini lah contohnya Kalau seandainya Setiap polisi Yang ada di seluruh Indonesia Menyadari Bahwasannya dia memiliki CCTV Ketika dia melakukan Sesuatu yang di luar Kode etiknya Maka akan ketahuan Dengan Kapolri Kira-kira Berani gak Polisi itu melakukan Hal-hal yang di luar Daripada kode etiknya Yang gak berani Karena dia tahu betul Kapolri lagi nengok dia Ataupun dibilang Oh kok yang macam-macam Kok lagi dalam pantauan Berani gak dia Ya gak berani Karena dia tahu Setiap dia melakukan Perbuatan ini Ini pasti dilihat Sama Kapolri Dia gak berani Begitu juga kita Begitu kan Kalau lah kita Kalau Kapolri Sebatas manusia Mempunyai batas Batas kemampuan Jadi beliau gak bisa Memantau setiap Gerak-geri Daripada Anggota-anggotanya Maka dibuatlah sistem Segala macam Kode etik Segala macam Tapi Allah bisa Allah melihat kita Jadi bayangkan lah Kawan-kawan Ketika kita mau Melakukan sesuatu Kita tahu Allah sedang melihat kita Kita gak mau Itu intinya Nah jadi Ada satu Syair Saidina Ali Yang menurut saya Menarik Apa katanya Banyak orang baik Tapi tidak berakal Banyak orang baik Tapi tidak berakal Apa contohnya Seperti Robin Hood Ataupun kita bilang Banyak orang Menyanjung-nyanjungnya Dia mengambil Uang Merampok Dan membagikannya Kepada rakyat miskin Nah kalau yang dia rampok Orang kaya yang benar Orang kaya yang jujur Apakah dia tidak menzalimi Ya menzalimi Jadi orang baik Harus berakal Gitu kan Jadi banyak orang baik Tapi tidak berakal Ada juga yang begini Contohnya kalau Ya yang modern Ya yang modern Orangnya baik Tetapi dia tidak mau Mengikuti perkembangan zaman Mengikuti perkembangan zaman Apa hasilnya? Dia akan tertinggal Perkembangan zaman ini Tidak bisa ditolak Banyak kita bilang Wah netizen itu banyak buruknya Dan ini Kasus ini Tadi yang Oknum Bribda ini Salah satu contoh Positif daripada netizen Menurut saya Karena ada yang komentar Itu Langsung Ngetak Ngetak ya Ngetak ke Kapolri pada waktu itu Sehingga kasus ini Itu bisa Mendapatkan jalan Dan bisa sampai sekarang Ada salah satu yang Ngetak Ke Kapolri Itu menurut saya Salah satu Bentuk positif Daripada netizen Dan Kalau kita bilang Kita gak mau Mengikuti perkembangan zaman Hancur kita Jadi banyak orang baik Tapi tidak berakal Tidak mau Mengikuti perkembangan zaman Kita harus Mengikuti perkembangan zaman Tapi Bagaimana Hal negatif itu Bisa sedikit Bahkan hilang Hanya tinggal positif Walaupun berat Ya minimal Kita mulai Dari diri kita sendiri Menurut saya Begitu Dan banyak orang Yang berakal Kata saya Dina Ali Banyak orang Yang berakal Tetapi Tidak beriman Dia menguasai Teknologi Dia mengikuti Teknologi Dan dia Ya Di bidangnya itu Memang ahli Tetapi Tidak beriman Ya Inilah tadi Dia canggih Di dalam teknologi Tapi dia Tidak mempunyai iman Ya isinya Ya buruk lah Dia hacker Dia ambil Apa namanya Credit card Dari luar negeri Dia hacknya Dia ambil uangnya Untuk dia Kan zalim Dan itu dia Banyak orang yang berakal Tapi tidak beriman Dan Banyak tidak Menempatkan Di posisinya Jadi Kita ini Terhubung Di dalam dunia maya Jadi ada sebuah dunia Dunia maya Namanya Sadar atau tidak Itu memang ada Kawan-kawan Dunia maya Dunia yang diciptakan Melalui refleksi Refleksi dari kita semua Dan kalau itu Kita salah Menggunakannya Ya fatal Ya kita cuman Ngomongi orang Ngomongi pendapat kita Tentang keburukan orang Apa ya Ngomongi orang itu Nembak Pribadinya Nembak orangnya Jadi itu Tidak baik Ah goblok Ini Komentar Sehingga orang bisa Bahaya Bahaya Di dunia maya Bisa orang Lebih Lebih shock Daripada masuk penjara Gitu Kira-kira Karena Psikisnya itu Kena Nah Nah apalagi kata Saidina Ali Ada lidah yang fasih Tapi berhati lalat Jadi Omongannya itu Fasih Bagus Baik Dia bisa Memberikan motivasi Luar biasa Tapi berhati lalat Kenapa lalat Lalat ini Selalu melihat Yang buruk-buruk saja Coba kawan-kawan pikir Lalat Kawan-kawan kasih Sari bunga Gak mau dia Yang dia cari Itu kotoran Dia hinggap Itu kotoran Kawan-kawan Kasih dia madu Gak mau dia Dia maunya kotoran Jadi hatinya itu selalu Ya iri Dengki Habis itu Menilai orang Itu hatinya Di dalamnya begitu Walaupun ngomongnya itu Fasihnya luar biasa Tapi hatinya Itu Kayak lalat Dia nengok Keburukan-keburukan orang Aja yang dilihat Untuk Menghakimi Orang itu Bukan untuk Berkaca Dari setiap Kesalahan-kesalahan Yang terjadi di dunia ini Nah Di satu sisi Kata saya Dina Ali Ada yang berhati Kusyuk Tapi sibuk Dalam kesendirian Hatinya itu Baik sekali Dia itu Tidak mau Menilai-nilai orang Dia tidak mau Menghakimi Orang lain Dia tidak mau Mengurusi Mencampuri Urusan orang lain Tetapi dia sendiri Di dalam sosialnya Kemasyarakatannya itu Dia sangat kurang Dia cuek Dia sibuk Dengan dia sendiri Walaupun dia menjaga Dirinya Kusyuk hatinya Daripada Sesuatu yang negatif Tetapi dia sendiri Ya orang lain Ngomong Ya Apa dia itu Kan gitu Mengundang orang lain Untuk Melakukan sesuatu Yang negatif Jadinya Karena dia sibuk Dengan dirinya sendiri Ih ya Jadi dia Apa ya Orang lain itu Jadi dosa Gagera dia Gitu lah Walaupun sebenarnya Dia tidak apa-apa Jadi Kalau bisa Kusyuk di dalam Keramaian Jadi kita itu Keluar sebagai Rahmat untuk Orang banyak Bukan untuk Diri kita sendiri Begitu Nah Seterusnya Saidina Ali bilang Ada Ahli ibadah Mewarisi Kesombongan Iblis Nah ini Dia seorang Ahli ibadah Ibadahnya Luar Biasa Dan biasa Di luar Dan mewarisi Kesombongan Iblis Kok bisa Orang yang beribadah Luar biasa Mewarisi Kesombongan Iblis Nah ini ya Contoh yang paling Kecil Contoh Kalau kita Memakai kain Sarung ya Kalau orang-orang Muslim Makai kain Sarung Untuk Sholat Itu kan ada Sunahnya Untuk di atas Mata kaki Di atas Mata kaki Itu kan Ilat Apa ya Dasar Sebenarnya Untuk Supaya Tidak Sombong Makanya Ditaruh di atas Mata kaki Tidak sombong Karena yang di Yang menutup mata kaki Itu kaum Kaum bangsawan Pada waktu itu Jadi Di atas mata kaki Supaya tidak sombong Nah sekarang Kejadian Pada saat ini Yang Yang memakai Di atas mata kaki Malah jadi Sombong Kenapa bisa Gitu ya Karena dia merasa Dia yang paling Mengikuti Sunnah-sunnah Nabi Jadi Jangan salah Tipis sekali Yang dia buat Benar Tapi ketika Hatinya bilang Nengok dia kan Nengok orang lain Orang kan di atas mata kaki Gitu ya Itu kan sombong Sebenarnya Perbuatan itu Untuk Tidak sombong Tapi karena itu Dia jadi sombong Nah itulah dia Ahli ibadah Mewarisi Kesombongan iblis Misal dia Setiap hari Datang Paling cepat Ke masjid Terus dia bilang Apa Alah orang ini Nggak Jangankan datang Terakhir Ke masjid pun Enggak Gini begitu Waduh Itu kan sombong Sombong Jadi Ahli ibadah Mewarisi Kesombongan iblis Merasa istimewa Merasa Paling bisa Merasa Keakuan Itu Itu ya Itulah dia Makanya Beruntung juga Karena dulu itu Sudah dikasih Parameter-parameternya Oleh Rasulullah Dan para sahabat-sahabat Nah ada satu lagi Kata saya Dina Ali Ada ahli maksiat Tapi rendah hati Jadi tebal Ini kan Ahli maksiat Tapi rendah hati Contoh Dia enggak sholat Dia enggak sholat Terus Ada Ini kawan-kawan Kawan di dusun Main kartu Hobinya main kartu Hobi main kartu Sok main Itu kan bisa Lupa dengan waktu Bisa lupa dengan waktu Main kartu Begitu dengar azan Tutup Azan dulu Dengar azan Begitu selesai azan Main lagi Lucu ya Tapi itu kejadian nyata Kawan-kawan disana Begitu Jadi dia main kartu Begitu dengar azan Tutup Selesai azan Main lagi Main kartu lagi Ini bukti Nah ahli maksiat Tapi rendah hati Dan biasanya Biasanya Kawan-kawan coba pikir Dan kawan-kawan kan Pasti punya lah Kawan-kawan yang Memang agak Apa ya Bisa kita bilang Hidupnya di luar Daripada norma-norma Gitu kan Tetapi mereka itu Yang care Dia menghargai Orang lain Terus dia Sopahan Dia enggak semena-mena Gitu kan Dan Orang maksiat Yang besar itu Biasanya rendah hati Kok bisa tebalik Bisa tebalik Ya karena Enggak ada namanya ihsan Jadi kawan-kawan ada tiga Kita selalu berpatokan kepada dua Satu lagi kita lupa Yang pertama Islam Itu tentang fikih Segala macam Iman Iman itu tasawuf Dan segala macam Yang ketiga itu ada namanya ihsan Ihsan itu Merasa selalu Diawasi Diawasi Jadi kayak ada CCTV Kayak ada CCTV Langsung dari Allah Jadi kalau kita melakukan sesuatu Nampak di CCTV itu Sama Allah Jadi Ihsan itu Merasa selalu Diawasi oleh Allah Selalu Dilihat oleh Allah Nah Dan selalu meyakini Buasanya engkau selalu melihat Allah Dan bila engkau tidak mampu melihat Allah Maka yakinlah Buasanya Allah sedang melihatmu Jadi apa yang mau kita buat Jadi mau kita jadi polisi Mau jadi Tukang sapu Mau jadi tukang beca Mau jadi DPR Mau jadi Menteri Ya Aman Ya insyaallah aman Banyak kan yang ahli-ahli fikih Tetapi Mereka Menjual dalil-dalil Untuk kepentingannya Banyak juga Ya kan Banyak juga orang-orang tasawuf Ahli-ahli tasawuf Tidak Tidak bisa bermasyarakat Sibuk dengan dunianya Dunianya sendiri Banyak juga Gitu kan Nah ada satu poin lagi namanya Ihsan Jadi terus diasah Kalau kita lupa Ingat lagi Kalau Allah melihat kita Kalau kita lupa Ingat lagi Allah melihat kita Dan insyaallah kita akan dijaga Daripada hal-hal yang seperti itu Karena hal seperti kisah ini Bukan hanya kita yang malu Tetapi keluarga kita Dan semua orang tua Semua orang tua Baik pihak perempuan dan laki-laki Tidak menginginkan anaknya seperti ini Sekali lagi saya ulangi Orang tua Baik dari yang perempuan Maupun yang laki-laki Pasti Bisa dipastikan Tidak mau Anaknya kejadian seperti ini Gitu Tidak mau Dan kita hanya bisa Mendoakan Agar almarhumah Itu tenang Di sana Dan Si laki-laki Semoga bisa Bertobat Dengan taubat Nasuhah Dan bisa menjadi Lebih baik Merubah segalanya Dan mempertanggungjawabkan Apa yang telah dia buat Itu yang Paling penting Baik secara negara Maupun secara Kemanusiaannya Mungkin Cukup sampai disini Untuk hari ini Dan bagi teman-teman Yang ingin Apa ya Memberikan saran Ataupun Pandangan Kita saling tukar Tukar pandangan Pandangan dalam menyikapi Suatu hal Untuk membuat Kita menjadi lebih baik Apabila ada Suatu kebenaran Maka ambil Apabila tidak ada Maka tinggalkan Dan Apabila ada Salah ucapan saya Perbuatan saya Saya mohon maaf Dan bagi teman-teman Yang ingin memberikan Saran Pendapat Pandangan Ataupun Suatu kejadian Yang ingin Dibahas Itu silahkan Komentar di bawah Saya akhiri dengan Wawillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!